Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi Google Drive yang penuh ya Jadi kalau misalnya kalian suka masih tetap suka download gitu ya misalnya dimanapun itu melalui Google Drive ya Karena jujur Google Drive cepet banget gitu ya untuk downloadnya dan speednya sangat mentok gitu ya untuk ngedownloadnya Dan ya memang cukup mudah tapi storage-nya cukup terbatas ya untuk Google Drive ini Dan untuk menghapusnya sebenarnya gampang banget sih kalian cukup ke Google Drive kalian gitu ya pastiin kalian menggunakan akun yang sama Kalau misalnya kalian si akunnya ini misalnya ada banyak gitu ya misalnya kalian menggunakan akun A ya kalian harus masuk akun A dulu untuk menghapusnya ya Nah disini contohnya saya melihat ada beberapa gitu ya ada beberapa file disini ada Premiere Pro ada Premiere Pro dan ada Photoshop ya Nah disini ada kalian misalnya kalian klik disini ya kan kalian klik disini dan kalian remove ya Tapi sebelum kalian remove kalian lihat dulu nih disini misalnya storage-nya yang terpakainya adalah sekitar 12,4 Giga ya Disini saya 12,4 Giga nah disini kita akan remove saja ya kan Dan disini masih ada ya coba kita akan refresh Ini kita akan refresh dan masih 12,4 Giga dan ini masih ada ya Dan disini kita untuk menghapusnya cukup kalian ke-trash saja ya kan Dan disini kalian klik kanan ya kan dan disini kita akan klik yang delete forever ya Dan disini kita akan delete forever dan kita akan refresh mungkin Apakah baik kurang ya kan Oke baik kurang gitu kan Dan kalau misalnya kalian mau melakukan hal yang sama terhadap file-file yang lain ya Gampang banget gitu ya cukup ya kalian cukup hapus-hapus aja gitu ya Misalnya yang ini gitu ya kalian remove dan kalau misalnya kalian hapus gitu disini tidak akan berubah Kecuali kalian menghapus selamanya di trash ini ya Jadi kalau misalnya kalian memang benar-benar yang udah ke-download dan nggak kepake ya silahkan aja gitu ya delete gitu ya Atau mungkin ya hapus gitu atau mungkin ya terserah gitu ya Ini kita akan refresh Dan nanti akan berkurang gitu ya Kalian lakuin aja semuanya sampai benar-benar habis Atau mungkin kalau misalnya kalian mau semuanya gitu ya Misalnya nih kayak begini misalnya remove misalnya yang ini Misalnya yang ini juga remove gitu ya Ini bagas ya biarin aja deh ya Dan ini misalnya kita akan ke-trash dan disini kita akan delete forever Dan delete forever Nah dan disini nanti akan refresh gitu kan Dan nanti akan berkurang gitu ya Jadi tinggal 4GB gitu ya Dan sebenarnya bukan tinggal 4GB sih ya 4GB yang kepake berarti sekitar 11GB lagi ya Dan kalau misalnya kalian mau download Ya silahkan kalian menggunakan cara ini Kalau misalnya storage kalian penuh Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rayda Turup Kesehat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax